Hai teman-teman, Dapur Tetis Cake kali ini mau berbagi resep tumis bunga pepaya tekokat. Enak, mudah buatnya. Bagaimana caranya? Ikutin terus videonya. Terima kasih untuk dukungan like, comment, share, and subscribe. Memasak itu mudah sekali. Oh iya teman-teman, dukung terus channel ini ya, sehingga kami dapat memberikan resep-resep terbaik lagi kepada teman-teman semua. Oke, langsung aja kita buat. Kita iris bumbu-bumbunya, bawang putih, bawang merah, jahe, dan cabai keriting. Ini sangat simple banget teman-teman. Bagi teman-teman yang suka rasa pahit, cocok banget ini sayurannya ya. Rasa pahitnya ada unsur kesehatan juga loh teman-teman di sini ya. Nah, ini tekokat. Dapet dari adik saya hasil tanamannya sendiri. Bunga pepayanya hasil tanaman saya sendiri. Hmm, enak banget loh teman-teman. Kita dapat memetik hasil kebun kita sendiri. Hmm, itu rasanya luar biasa deh. Hahaha, oke. Kalau kami di Sumatera disebutnya rimbang teman-teman. Ini cocok ditumbuk dengan daun singkong. Demikian juga dimasak tauco. Nah, ini saya coba kombinasikan dengan bunga pepaya. Ternyata hasilnya enak banget teman-teman. Nah, bunga pepayanya kita potong-potong seperti ini supaya tidak terlalu besar ya teman-teman grombolnya. Gimana makannya kalau kegerian, coba. Nah, ini kita kecil-kecilkan ya. Kalau teman-teman mau menghilangkan sedikit rasa pahitnya, boleh direbus dulu ya. Tapi ini saya tidak rebus, langsung saya tumis. Karena di rumah kami lebih suka yang langsung ditumis ya teman-teman. Tanpa kita rebus dulu. Ada juga orang yang sudah direbus terus diperas lagi. Supaya pahitnya benar-benar hilang. Oke, semua tergantung selera teman-teman. Nah, ini kita tumis bumbu-bumbunya sampai dia harum teman-teman. Setelah dia harum, kita masukkan terlebih dahulu takokaknya teman-teman. Kita masukkan semua. Lalu kita aduk-aduk. Berikutnya kita masukkan bunga papayanya. Lalu kita aduk sampai dia matang teman-teman. Biasa kalau saya tumis papaya pakai kangkung, bisa juga pakai ebi, atau yang lainnya teman-teman. Ini saya baru pertama kali ini coba bunga papaya pakai takokak. Ternyata enak juga teman-teman. Dicoba ya teman-teman. Memasak itu mudah sekali. Kita tambahin air sedikit supaya dia lebih matang aja ya. Kasih garam, garamnya secukupnya aja teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai penyedap, silahkan ya. Di sini saya tidak pakai. Oke, sudah matang. Warnanya juga masih tetap hijau ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Memasak itu mudah sekali. Terima kasih.